Kakak, aku mau bermain, Kak. Mia itu sedang senggang. Kamu main saja dengannya. Baiklah, Becky. Ayo kita bermain. Satu, dua, membosankan. Video TikTok-ku pasti akan viral. Oh, itu Tio. Hai. Iya, aku bisa ngobrol denganmu. Kakak, aku nggak mau bermain lagi. Ayo, Kakak. Kamu di sini dan aku akan duduk di sana. Ayo, naik turunkan. Iya, akan kulakukan. Lebih tinggi, Kak. Iya, lebih tinggi. Kakak, sia-sia saja kamu berolahraga terus. Oke, kamu nggak akan bisa mengejekku lagi. Apa itu, Becky, yang di atas sana? Kita harus menangkapnya. Kiri, kanan. Oh, kita dapat. Kamu nggak apa-apa, kan? Iya. Ayo, sekali lagi. Becky. Adikku, kamu nggak apa-apa? Gipsnya akan dibuka tiga minggu lagi. Oh, gawat. Bagaimana menjelaskannya pada ayah dan ibu? Kakiku patah. Tanganku juga. Camilan. Wow, kesukaanku. Nggak usah cemas. Ini rencana pengobatannya. Ini jus. Bukalah. Wow, ini kacau. Ups. Oh, bukan aku. Hei, tetaplah tenang. Ini hal yang biasa. Ikut aku. Setelah bicara dengan dokter, kami akan kembali. Sneakers. Aku akan memakan ini. Oh. Kondisinya sangat gawat, tapi dia nggak kritis. Tanda tangan nih dokumen ini ya. Di mana dokumennya? Wow, lucu sekali. Teman-teman, tulis di komentar apakah baru-baru ini kalian sakit? Ini nggak lucu. Untungnya aku punya jas cadangan. Baiklah, rencana pengobatannya. Cacing terbang. Ups. Dokter itu lucu sekali ya. Sudah cukup. Kesabaranku habis. Silakan keluar. Jangan lupa ya bawa pulang keranjang permen ini. Dilarang makan permen. Bagaimana keadaan pasien kecilku? Sudah baik, kan? Bagus sekali. Aku makan siang dulu ya. Apa itu? Bubur. Kenapa bisa ada di langit-langit? Kenapa aromanya seperti coklat? Kamu makan coklat ya? Camilan. Sudah kuduga. Ups. Masukkan semuanya ke tempat sampah. Fiu. Aku sangat marah. Aku benci dengan permen. Permen dilarang masuk ke dalam rumah sakitku. Aku nggak marah kok. Ini bukan tempat untuk permen. Lihat, dia sangat serius. Kita butuh rencana yang lain. Aduh. Aku ada ide. Haa, berdirilah. Kamu lihat kemasan pil ini. Kita akan isi dengan permen. Ide yang bagus. Masukkan ke dalam kotak dan selesai. Sekarang gula linya. Ini lezat. Jangan dimakan. Kamu harus membantuku. Sembunyikan dalam kemasan kapas sungguhan. Nggak akan ada yang mengetahui ini. Hai. Apa isi tas kalian? Ini hanya obat. Nggak ada permen kok. Baiklah kalau begitu. Ini mencurigakan. Silahkan masuk. Kalian kemana saja? Kami bawa camilan untukmu. Ini kan obat. Untuk kalian aja. Ini ada lagi. Pil? Aku nggak mau ah. Kamu pasti akan berubah pikiran. Pil ini sebenarnya adalah permen. Ayo, cicipi saja. Oke. Wow, aku mau ini. Gulali untuk hidangan penutup. Ups, dokter datang. Hai, waktunya disunting. Sukai video ini kalau kalian juga takut disunting. Kami pergi dulu ya. Aku butuh kapas untuk membersihkan kulitnya. Terima kasih. Ya ampun. Ini Gulali ya. Luar kamu. Hai dokter. Apakah kamu memanggil tukang pipa? Aku akan kerjakan tugasku. Semoga berhasil. Tunggu dulu. Aku nggak memanggil tukang pipa. Ah, biarkan saja. Fiu. Aku membutuhkan sistem pengaman kebakaran. Ini dia permennya. Buka tutupnya. Lalu masukkan semua permen ke dalam pipa ini. Sudah beres. Misi sudah selesai. Aku ingin menemui adikku. Aku nggak membawa permen. Silahkan masuk. Hei, aku datang. Di mana permennya? Aku sangat kelaparan. Tunggu sebentar. Akanku ambilkan. Aku membutuhkan api. Apa yang kamu lakukan? Teman-teman, korek api bukanlah mainan. Jangan menirunya di rumah. Wow, ini hujan permen. Ini benar-benar cantik, kan? Sekarang kita harus apa? Oh, aku punya ide. Apa itu? Kita akan isi balon dengan Pepsi. Isi balonnya jangan sampai tumpah. Selanjutnya apa? Akanku sembunyikan di balik sweaterku. Sekarang aku mengerti. Ayo kita berangkan. Aku bisa mengurus ini sendiri. Selamat siang. Apa kamu bawa permen? Hei, lihat dong. Aku nggak bawa. Berawat. Iya. Tolong periksa pengunjung pasien ini. Tarik napas. Tahan. Aku dengar suara bergejolak. Periksa ada apa di sana? Tolong kamu berbaliklah. Ini ada benang. Berikan gunting. Apakah aku ketahuan? Ups. Oh, gawat. Aku pergi dulu ya. Aduh. Ups. Kerjamu bagus. Ayo, fokuslah. Kita butuh ide yang baru. Kamu lihat itu? Kursi roda. Ayo bawa ke sini. Di saat yang mendesak, kita harus bisa nekat. Selamat menikmati liburanmu ya. Iya, terima kasih banyak. Pasiennya sangat kritis. Bisakah masuk ke dalam? Ya, silakan. Kita sudah di dalam. Menyingkirlah. Hai. Nah, ini untukmu. Jangan mendekat. Singkirkan infusnya. Hei, tunggu dulu. Ini aku, Mia. Dan dia adalah Ken, kakakmu. Hai. Hai. Kami bawakan camilan untukmu. Ini. Terima kasih. Perban? Kenapa ada di sini? Apa yang terjadi di sana? Rasakan ini. Kenapa ruangannya berputar? Hei, di mana jusnya? Sudah habis ya? Aneh sekali. Biar ku periksa. Ayo, minumlah. Aku mau kalian pergi dari rumah sakitku. Oh, tubuhku berlumuran, jus. Oh, riasanku. Gigiku. Ini sakit sekali. Hentikan, Pikachu. Oh, Pokemon. Aku penggemar Pikachu. Pikachu, masuklah ke dalam Pokeball. Ken? Sudahlah. Hai. Boleh aku pinjam Pokeballmu? Boleh saja. Asalkan kamu jangan mengganggu ku, ya. Pikachu, keluarlah. Hai. Aku punya misi untukmu. Pegang camilan ini erat-erat dan masuklah ke pokoknya. Pokeball. Harusnya ini berhasil. Pokeball? Aku adalah pelatih Pokemon. Kamu mau bertarung? Charizard. Aku memanggilmu. Apa harus melakukannya? Panggillah Pokemonmu. Tidak mau. Sekarang. Baiklah. Pika? Charizard. Pemuntah api. Lezat. Lezat. Marshmallow? Kamu serius? Pikachu sudah punya teman. Sebaiknya kita pergi. Tunggu dulu. Kamu salah masuk ke ruangan. Di sana. Aku cuma ingin masuk ke sana. Kamu tenang saja di sini. Aku akan memeriksa kondisi bayimu. Tidak usah repot-repot, dokter. Tenanglah dan percaya padaku. Hei, apa itu? Beruang? Itu bukan. Tidak usah cemas. Ini benar-benar gila. Apa ada pertanyaan? Oh, beruang. Tidak. Waktu yang sangat pas. Jadi, apakah berhasil? Rencana kita berjalan lancar. Permen beruangnya aman. Ayo pergi. Becky, ini untukmu. Selamat makan ya. Terima kasih. Kami harus pergi. Lihat. Becky akan makan siang. Kami bisa membantumu. Kamu pasti sangat lelah. Hei, jangan sentuh. Dengar ya. Aku ada ide yang bagus. Nah, ini piringnya. Lalu apa? Kita ubah permen karet menjadi mie. Aromanya sedap sekali. Coklat bisa menjadi bakso. Taburi dengan sirup strawberry. Tidak akan ada yang tahu. Kalian masih di sini? Aku mencium aroma manis. Aku memang manis. Kamu bisa menciumku dari jarak jauh. Kalau menurutku, itu bukan kebanggaan. Hei, ayo masuk. Iyuh, menjijikan. Aku nggak mau memakannya. Becky, kami bawa makan siang. Hah? Ini bakso lagi? Ini makanan spesial. Ayo cicipi. Aku nggak mau. Setidaknya dijilat dulu. Baiklah. Ini sirup strawberry. Siapakah kakak laki-laki terbaik? Dan kakak perempuan? Kamu sudah habiskan itu? Aku boleh tambah lagi? Tambah. Ken? Kami akan segera cari cara. Teman-teman, sukai video ini ya. Agar ibu kalian senang. Aku sudah kehabisan ide. Gips ini benar-benar mengganggu. Gips? Mungkin bisa digunakan. Ayo cepat. Oh, tanganku. Ini sakit sekali. Pegang ini. Perbanmu lepas. Sini, aku akan rapikan. Kopi? Aku mau mencicipi kopi. Oh, panas. Wow. Cepat sekali ya. Hati-hati tanganmu yang satunya. Agenda berikutnya membuka gips pasien yang itu. Dokter sudah siap untuk memeriksamu. Aku nggak butuh dokter. Pasti ada kesalahan. Rencana kita gagal. Gipsnya sudah dipotong. Apa itu? Ups. Aku mau pingsan. Pingsan. Hei, ini kan hanya permen. Apa yang terjadi? Apa yang menakutkan dengan ini? Ini kan hanya camilan. Wah, satu lagi pingsan. Siapa cepat dia dapat? Hai, cacing. Ayo ikut. Makin banyak permennya, makin seru. Kejutan. Hei, siapa itu? Di sana. Aku datang untuk menemui kalian. Jangan, kumohon. Aku masih sangat muda. Trik atau permen? Permen, kamu boleh ambil semuanya. Kami nggak keberatan. Apa masih ada lagi? Gips ini sudah bisa dilepas. Pasiennya sudah sembuh. Hooray! Lihat, kalian pasti akan suka ini. Hai, ini tiket kami. Oh iya, tiketnya. Tunggu sebentar. Apa itu makanan? Dilarang bawa makanan, ya. Aku harus menyita semua ini. Oh, makananku. Aku ada ide bagus. Nah, bagaimana dengan yang ini, Tuan Pinyata? Sepertinya kamu punya permen untuk kami. Ayo masuk, sayang. Jahat. Selamat siang. Ini tiket kami. Aku akan pindahi untuk makanan yang dilarang oleh peraturan. Tidak akan aku izinkan itu. Lari! Ayo kita masuk, nak. Ambillah es krimnya. Kerja yang bagus. Hei, penjaga. Apa? Sneakers. Ini tidak diperbolehkan. Ini patah Morgana. Kamu tidak boleh bawa makanan ke dalam. Tentu boleh. Bantu aku, sayang. Dada, petugas. Ups. Sekarang bioskop ini jadi milik kami. Hei, pendek. Dilarang masuk bawa makanan. Kamu pikir karena kamu tinggi, jadi bisa semena-mena padaku? Jangan harap, ya. Penjaga itu tidak bisa bekerja. Aku harus cari orang baru. Apa? Satu keluarga melamar pekerjaan ini. Mereka benar-benar mirip. Tapi yang ini masuk kriterianya. Halo? Oh, aku salah. Halo? Halo? Aku ingin mengundangmu untuk bekerja di bioskopku. Gajinya memang tidak besar. Pekerjaan impian. Aku mau. Aku boleh masuk? Aku petugas yang baru. Pekerjaan ini seperti mimpi buruk. Landak itu yang melakukannya padaku. Aku ikut sedih mendengarnya. Tapi kamu harus pergi. Semoga beruntung. Selamat siang, Tuan Eggman. Selamat datang di tim kami. Ini, tanda tangani. Ini, lencana petugasmu. Semoga beruntung. Ini simpanan camilanku. Camilan sudah dilucuti. Hei, kenal. Ini tindakan pencegahan. Di mana, paluku? Oh, senapan tidak bisa menakutiku. Aku tidak akan membiarkannya. Kamu jangan macam-macam denganku, ya, gendut. Aku yang mengendalikan palunya. Dan aku yang kendalikan bioskop ini. Sihirmu sudah ditahan. Tidak, aku mohon jangan. Aku akan sita palunya. Kamu tidak bisa memanggilnya lagi. Tidak mungkin begini. Teman-teman, tolong bantu aku mengambil paluku kembali. Sukai video ini agar sihirku kembali. Emily? Sudah selesai. Aku ini memang cerdas. Oh, selamat siang. Mana tiketmu? Aromanya seperti film. Selamat datang di bioskop ini. Aku akan mencari cara bagus. Oh, sayang sekali. Landak gesit itu termakan perangkapku. Hei, apa itu? Ini pembatas kecepatan. Kecepatan supermu ilegal. Kamu tidak boleh masuk. Sonic? Hei, bertahanlah. Oh, dasar manusia telur jahat. Ayo sadarlah, Sonic. Kita harus menyelamatkan adikku. Tidak ada yang melarangku memakai cincin ini. Hasta la vista, Eggman jahat. Situasinya sudah aman. Hati-hati. Jangan sampai jatuh ke portal. Hei, ada apa? Eggman sudah mengambil semua permenmu, ya? Sonic, cepat ambilkan permen yang lebih banyak untuk adikku. Tunggu sebentar ya. Portal menuju toko permen. Lihat yang aku punya. Aku suka permen jelly cacing. Tidak ada yang boleh mengirim Eggman ke dalam portal. Ini adalah penemuan baruku. Panel pengendali portal. Sonic, kita kehabisan permen. Aku akan ke toko permen lagi. Ada hal lain yang sedang menunggumu. Dan itu bukannya toko permen. Hei, apa itu? Cepat lepaskan tanganku, predator. Sudah jelas itu bukan permen. Itu monster dengan gigi besar. Maaf semuanya. Aku akan coba lagi. Sesuaikan tujuannya. Kita akan buka portal ke masa lalu. Tyrannosaurus. Lihat, Rexy. Ini bagian kesukaanku. Oh, oliku. Aduh, kepala aku. Kamu tahu? Ini ide yang bagus. Aku akan ubah lantainya menjadi arena skating agar tidak ada landak yang bisa masuk. Mulai pertunjukannya. Ayo bersiaplah, Eggman. Oh, ya. Mendekatlah kemari, landak. Aku akan menendangmu. Kalian boleh bebas meluncur. Sonic, pegang aku. Bravo. Benar-benar anggun. Keterampilan yang menakjubkan. Bagaimana pendapat para juri? Sepuluh. Sepakat. Teman-teman, kalian akan berikan nilai berapa dari satu sampai sepuluh untuk pasangan berduri itu? Sonic, berbalik ke sini. Apa ini serius? Lagi? Kita dapat skor yang tertinggi. Kamu jangan konyol ya. Bantu aku berdiri. Aduh. Oh, baiklah, Eggie. Ini untukmu. Hah? Siapa itu? Mencurigakan sekali. Ada siapa di sini? Hei, kamu. Merindukan aku? Kamu menakutiku. Tunggu sebentar. Aku akan membuatmu merasakan perbuatanmu. Mode menyusur. Tidak, tidak, tidak. Ini palu piko-pikoku sekarang menjadi palu bayi. Berani sekali kamu. Baiklah. Jangan bermain-main lagi ya. Aku punya hadiah lain untukmu. Palu sekarang ini sudah tidak tren. Hobi berkuda adalah tren paling baru sekarang. Pergilah dari sini. Ini dia. Ini tiketku. Kamu bawa makanan, kawan. Coba aku lihat. Maaf ya. Popcorn ini tidak boleh dibawa masuk. Dilarang membawa makanan dari luar. Selamat menonton ya. Jangan berbuat kejahatan. Masuklah atau kamu akan merasakan obat anti-seranggaku. Apa? Kamu tidak berusaha menyembunyikan coklatnya. Tuan Eggman, tunggu sebentar ya. Bicaralah pada piko-piko. Hah? Apa? Itu untukmu. Kamu boleh bermain bersamanya. Dimohon perhatiannya. Palu piko-piko? Apa? Kamu tidak bisa mengalahkanku, palu. Masuklah, sayang. Wow. Banyak sekali coklatnya. Maukah berbagi? Terima kasih. Hah? Semuanya punya coklat kecuali aku. Hei. Itu kan coklat terakhirku. Itu kan coklat terakhirku. Pegang ini. Ini tiketku. Ambillah. Baiklah. Silakan masuk. Perutku juga sangat keren, ya kan? Kita punya ide. Masukkan permennya yang banyak. Hei, beri jalan. Aku akan melahirkan. Aku mau menonton film sebelum aku melahirkan. Itu bisa menenangkanku. Baiklah. Langsung masuk saja. Tapi jangan melahirkan di dalam, ya. Aku merasa mual. Kita harus memanggil dokter. Ambulans. Di sini ada wanita hamil. Datang sekarang. Dia sedang menonton film. Ayo cepat. Dokternya datang. Bayinya boleh dilahirkan. Ayo lahirkan bayinya. Masalahnya, kandunganku baru masuk enam bulan. Dokter. Di mana, ya? Hei, berikan permennya padaku. Tidak boleh. Ini tiketku. Hai. Apa itu, Barbie? Aku punya Ken. Aku adalah penggemar berat Barbie dan Ken. Selamat menonton, ya. Oh, tampan sekali. Barbie, Ken. Itu ide yang sangat bagus. Ayo masukkan permen yang banyak. Masukkan sebanyak-banyaknya. Hai. Barbie, Ken. Jadi ini kalian? Oh, ya ampun. Aku tidak percaya ini. Aku penggemar berat kalian. Tolong tanda tangani. Ini hari keberuntunganku. Terima kasih. Aku bangga. Silakan masuk. Apa kalian menyukai Barbie dan Ken seperti aku? Tulis komentar di bawah, ya. Barbie dan Ken. Ken, kami penggemar berat kalian. Ken, boleh kami minta tanda tangan? Hentikan. Sudah cukup. Kembalilah ke kursi kalian. Ini untukmu, sayangku. Dari Ken. Dan ini camilan dari Barbie. Selamat makan, ya. Oh, cintaku. Apa? Amy, Rose. Tunggu dulu. Kamu pikir bisa mempermainkanku, Landak? Kami dari edisi terbatas. Dilarang membawa coklat. Kalian berdua, luarlah. Sudah cukup. Hentikan ini. Kekalahan ini semakin menjengkelkan saja. Oh, benar. Kita harus mengarahkan energi Amy dengan cara lain. Lihat, sayang. Hah? Kamu foto dengan Rok? Coba rebut itu. Ponselnya ada di Eggman. Sudah cukup. Hei, ayo kemarilah. Aduh. Makan aku. Sudah cukup. Ayah! Ada apa, sayang? Petugas keamanan baru tidak bisa melakukan tugasnya. Oh, kamu dari mana saja? Kamu dipecat. Pergi dari sini. Kamu akan menyesalinya. Dengar ya. Aku akan bawa ini. Tenang saja, sayang. Dia sudah pergi. Ayah akan cari petugas baru. Selamat datang, Max. Kami sangat senang kamu bisa bekerja kembali di sini. Oh, selamat siang. Ini dia tiketku. Aku ingin menonton filmnya. Hei, apa ini? Dilarang membawa permen. Itu ide yang sangat buruk. Keajaiban film. Hei, siapa kamu ini? Aku adalah mimpi burukmu. Proses pembuatan zombie mungkin sangat melelahkan. Max, kenapa kamu lama sekali? Sepertinya sudah siap. Halo. Pekerja dengan sempurna. Ayo masuk, adikku. Terima kasih, kakak. Sekarang kamu adalah zombie penjaga, Max. Aku juga akan menjaga. Tidak akan ada yang bisa melewati kita. Apa? Siapa yang melakukannya? Ini, Tio. Tembaklah ke targetnya. Aku sangat kesulitan. Apelnya benar-benar jauh. Aku alergi dengan kebodohan ini. Ini dia rencananya. Sekarang giliratku. Ups. Hei, berbaliklah. Hai. Hai. Ini tidak lucu. Cepat turunkan aku. Baiklah. Aduh hidungku. Kalian berdua dilarang untuk masuk ke bioskop. Selamanya. Ya, kita lihat saja nanti. Demi aliran listrik. Hei, Max. Ayo senyum. Aku suka ini. Lagi. Wow. Hei, Polly. Aku punya rencana. Pilihlah. Ninja atau sepatu bludru. Apa ini? Ninja. Keren. Kaya. Kami adalah ninja licik. Biarkan kami masuk. Saatnya untuk rencana B. Layar asap. Max, kamu hanya melihat saja. Ayo lakukan. Apa? Di mana mereka? Terisap ke dalam pipa? Oh, hai. Cepat keluarkan mereka, Max. Menjijikkan. Rasakan itu. Ayo tertawa, Max. Keren sekali. Tanganku penuh slime. Ini tiketku. Hei, apa itu? Ini boneka Barbieku. Tidak. Ini baru boneka yang bagus. Hai. Namaku Wednesday. Apakah aku boleh memantraimu? Mau bermain? Boleh main dengan kalian. Aku punya kepala. Oh, ya ampun. Silakan masuk. Itu dia. Barbie adalah penyamaran yang bagus. Tidak. Iya. Hai. Ini boneka Barbieku. Ini boneka Barbieku. Dia terlihat sangat aneh. Dengar ya. Ini pengembangan baru. Model tiga dimensi realitas tinggi. Lihat. Aku bersumpah atas namanya. Ini boneka sungguhan. Baiklah. Silakan. Mainan yang keren. Yes. Itu bagus, Polly. Tanganku bisa dilepas seperti itu. Apa yang kamu lakukan, sayang? Oh, ya ampun. Dia mencopot kepala boneka. Oh, ternyata ada permennya. Bagus sekali. Hei, Barbie. Bisa kita bicara? Di mana permennya? Hei. Oh, ini kan kepala asliku. Oh, giletin menakjubkan. Bagaimana dia melakukannya? Tio, pilih. Pemandu sorak atau bunga? Aku memilih bunga. Kami ini sudah menikah. Oh, manis sekali. Mawar untuk pengantin baru. Bagaimana bisa? Max, hentikan itu. Maaf, ya. Silakan masuk. Bunga. Berikan padaku. Camilan yang sangat lezat. Kita hebat bisa menyembunyikan ini. Apa yang sudah dia lihat? Hai, semuanya. Di mana camilannya? Oh, jariku. Siapa yang melakukan ini? Kita butuh ambulans. Ini lagu kesukaanku. Iya, aku juga. Pilihlah kartunya, Tio. Ini. Oh, hati hitam. Baiklah. Dan aku dapat hati zombie. Oh, keren sekali. Apa kabar cantik? Ini dia tiketku. Aman, kan? Boleh aku masuk ke dalam? Terima kasih. Oh, tuan mimpi burukku. Wednesday sedang jatuh cinta. Oh, ada gadis cantik. Iya, zombie impianku. Ada yang tidak beres, Pink. Sudah cukup. Aku tidak sanggup lagi. Ciumlah aku. Kamu mau ke mana? Hei, apa ini? Jadi ini yang mereka mainkan. Hei, Tampan. Kamu harus keluar. Iya. Efek khususnya itu terlalu nyata. Tio, tolong aku. Oh, ini cacing telingaku. Keren. Kamu tidak apa-apa, Meks. Ini sangat keren. Hei, ini dia tiketku. Siapa yang satunya? Ini Pokemonku. Pikapi, Pikachu. Pikapi. Kamu adalah kesukaanmu. Keren. Silakan masuk. Aku ada ide. Hei, apa kabar, Tampan? Ini adalah Pokemonku. Ayo berdiri. Jiggly. Ini Jigglypuff. Yang asli. Jigglypuff. Ayo menyanyi. Aku. Ayo lakukan. Jigglypuff. Jigglypuff. Jiggly, Jigglypuff, Puff, Puff. Jiggly, Jigglypuff, Puff. Puff, puff, puff. Puff, puff, puff. Aku suka ini. Ini dia nada terakhir. Jigglypuff. Bravo, bravo. Max. Aku terlihat cantik. Aduh. Hidung kita. Oh, oh, oh. Ini disco zombie. Oh, oh, oh. Ih, Jigglyp. Lagu bagus, DJ Zombie. Sudah selesai, Kak. Ayo kita pulang. Ayo. Tunggu dulu. Bagaimana dengan penjaga zombinya? Tunggu. Apa? Saatnya menjadi manusia.